Halo semuanya guys ya, oke hari ini kita akan membahas sebuah tewes terbaru dari Jabra ya. I try to talk to singlis ya, because aku tuh lagi abis ngikutin drama Singapura make all cinematics ya. Jadi itu saga drama yang bisa masuk ke dokumenter Netflix saking panjang. Jadi kalau memang kalian ngikutin juga tolong komen di bawah ya, biar I'm not the only one gitu. Oke, jadi hari ini gue datang, datang, gue kedatangan Jabra Elite 2. Dan let's make it fast, yang pasti ini adalah salah satu TWS yang bisa gue rekomendasikan di harga 1 juta. Why? Mari kita bahas, oke. Barangnya sudah di luar karena saya seperti biasa capek untuk nge-wrap di plastik lagi. Tapi dari sisi packaging, Jabra itu tetap ngejaga kualitas dari barangnya. Jadi kalian bisa lihat TWS-nya, terus di belakang kalian bisa lihat TWS dan case dan beberapa eartips tambahan dan key feature-key feature-nya. Nanti gue akan jelasin. Oke, kalau kalian buka, nih, itu tuh terbuka seperti ini. Jadi kayak terlihat sangat premium. Nah, ini kalau dibuka begini. Nah, di sini nanti TWS-nya, case-nya itu ada di sini. Ini bisa, oh bisa dilepas. Oke, case-nya ada di sini, petunjuk penggunaan segala macam ada di sini. Eartips-nya, ini gue nggak ganti karena yang manual tuh gue udah cukup ya manual. Yang medium tuh gue udah cukup. Dan karena dia datang dengan warna biru, jadi semuanya itu langsung warna biru. Dan di bawah seperti biasa ada safety bla bla bla. Oke, jadi gue cukup suka dengan packaging-nya. Jadi dia tetap nggak kelihatan kayak TWS yang cuma ngejar budget. Karena secara harga, ini tuh bukan harganya Jabra. Karena setau gue, Jabra tuh biasa main di sekitar 1,5 ke atas. Karena kan yang gue terakhir coba, itu adalah Jabra Elite Active 65T. Yang merupakan hadiah dari anak kantor ke David. Yang gue review. Oke, ini adalah TWS-nya. Jabra, tulisannya. Iya, iya lah, masa brand lain? Charging indicator terletak di depan. Charging-nya pake Type-C di belakang. Ini apa bahasanya ya? Hah? Bukan. Ininya. Oh, Hinch. Hinch-nya itu masih enak banget. Bahkan, first impression gue, waktu ini barangnya sampai, gue ngerasa kalau si Jabra Elite 2 ini sangat-sangat premium. Dari magnetnya, dari ngebuka Hinch-nya, itu semua satisfying. Magnetnya itu aman banget. Nggak bakal jatuh ya. Ini, ini super duper aman. Dan warnanya itu full warna biru. Dia itu matte. Plastik. Jadi, kalau kalian taruh di tas, ketemu kunci, pasti baret. Baret dikit. Ini udah baret dikit. Sorry ya, Jabra ya. Oke. Satu hal yang gue suka dari Jabra Elite 2 ini adalah, dia itu sangat-sangat nyaman. Ini ketika masuk telinga gue, gue ngerasa kalau si Jabra Elite 2 ini sangat-sangat enak. Dan, ketika gue pake lama pun, dia juga masih aman banget. Jadi, ini impresinya itu nggak datang dari gue doang, karena gue ngasih coba Jusua dan William. Mereka juga ngerasain hal yang sama, di mana bentuk dari si TWS ini emang cocok banget di kuping kita-kita gitu. Cuman, ini kalau kalian mau lihat tampilannya, kalau gue pake, ini gue akan pake bentar doang, karena untuk tes suara dan segala macem kan semuanya udah ada di otak gue ya. Jadi, gue nggak akan sebutin. Jadi, semuanya serba biru sampai ke eartips-eartipsnya. Ngomongin si TWS ini sendiri, biasa kita ngomongin TWS itu pasti ngomongin masalah baterai, delay, connection, dan lain-lain. Ketika TWS ini pertama kali datang, gue kira TWS ini rusak. Karena ketika gue coba connect ke Android, iPhone, dan Windows, itu semuanya itu terdetect sebagai Bluetooth device, tapi bukan Bluetooth audio device. Yaitu dia sekedar Bluetooth device, dan itu nggak bisa dipake buat denger musik. Gue udah download aplikasinya, namanya Sound Plus, itu juga nggak bisa dipake sama sekali. Bingung dong gue, ini kenapa barangnya aneh gitu. Ternyata, setelah saya ngobrol sama orang Jabra, cara menggunakannya adalah, kalau kalian keluarkan, kalian harus tahan dulu bagian tulisan Jabra ini, karena dia itu sistemnya button, dan bukan touch ya. Jadi, dia itu button, bisa ditekan ke dalam, dan tunggu sampai dia warna biru. Dari situ, barukan keluar Bluetooth device-nya. Kalau kalian search, itu ada yang icon headset. Nah, dari situ, itu baru kalian connect, dan bisa kalian gunakan. Kalau kalian connect ke yang satu lagi, itu tidak bisa digunakan untuk denger musik sama sekali. Oke? Jabra Elite 2 ini, kalau pemakaian gue pribadi, seperti yang gue bilang tadi, itu nyaman banget. Itu bener, karena pemakaian gue itu, pokoknya gue denger lagu terus-menerus, itu sekitar 7 jam. Kenapa gue ngomong-ngobrol sambil pake? Karena ada passive noise isolation, yang gue rasakan, yang bikin kalau gue ngomong itu, kayak ngedenger suara hati gue sendiri gitu. Jadi kayak nggak enak. Jadi gue akan jelasin aja langsung. Oke? Penggunaan dia itu sekitar 7 jam, dan dari case ini sendiri, kalian bisa nge-charge 2 kali lagi, yang berarti total itu sekitar 21 jam. TWS ini ngomongin delay, delay nanti mungkin ya setelah suara, ngomongin koneksi, seperti yang gue bilang tadi, gampang koneknya kalau kalian udah connect, asal kalian tahan dulu, biru dan segala macem. dan ngomongin jarak ya, jarak nih, itu bener-bener jauh banget, dan koneksinya stabil banget. Jadi kalau gue lagi di sini, let's say, gue masih bisa turun ke lantai 2, dan itu koneksinya baru terputus. Selama gue jalan dari tangga, dari lantai 3, ke lantai 2, itu masih aman banget. Oke? Aplikasi, aplikasi dia menggunakan Sound Plus, kalian bisa cek itu ada di Android, ada di iOS juga. Ini gue buka dulu Sound Plus-nya. Di Sound Plus sendiri, kalian akan mendapatkan beberapa hal. Jadi kayak, Find My Jabra, jadi kalau Jabra ini kalian hilang, itu bisa dicari. Terus ada semacam equalizer. Gimana cara ngomong equalizer? Equalizer. Equalizer. Terima kasih. Equalizer. Aduh, singli. Oke, equalizer-nya sendiri itu, dia nggak punya preset manualnya. Jadi kalian tuh nggak bisa kayak ngatur dari frekuensi rendahnya di berapa, tinggi berapa, dan segala macem ya. Kalian tuh cuma ada preset-preset yang udah disediakan, kayak speed, bass boost, treble boost, energize, energize, dan ada 2 lagi yang gue nggak inget. Sebenarnya kalau dari gue pribadi, gue nggak usah taktik lagi, karena gue bilang dari sound quality-nya, yang netral, itu udah lebih dari cukup. Dan sisanya tuh kayak quiz start guide untuk ngasih tau kayak kiri buat apaan, kanan buat apaan. Jadi the fun fact is, kiri dan kanan itu punya fungsi yang berbeda. Kiri itu didedicate untuk media button, jadi kalau play, next, previous, itu di kiri, dan kalau ditahan tuh volume down. Sedangkan kalau kanan, play bisa, next itu nggak bisa, karena 2 kali tap, itu masuk ke Google Assistant, atau ke Siri, atau yang paling gue suka adalah, kalian tuh bisa langsung akses ke Spotify, which is, itu adalah aplikasi yang emang gue pakai untuk denger musik, jadi ketika gue pakai TWS-nya, gue klik 2 kali, itu langsung masuk ke Spotify. Dan 3 kali itu, gue lupa 3 kali itu, buat apa ya? 3 kali kayaknya nggak ada di kanan, dan kalau kalian tahan lama, itu power up, itu volume up. di mana volume up dan volume down ini, itu nggak ada koneksinya sama si handphone kalian sama sekali. Biasanya kan kalau TWS, kalian bikin volume up, dia akan naikin volumenya di smartphone kalian. Tapi yang ini tuh, dia udah ada kayak semacam memori di dirinya sendiri, yang ngepisahin antara si TWS-nya dan smartphone ini. Satu tema guys, biru, cuman yaudah. Oke, ngomongin sound quality, yang membuat sebuah TWS berharga atau nggak, gue bisa bilang kalau Jabra ini, ngambil sebuah segmen yang cukup mainstream. Jadi V-shape, detailnya dapet, bassnya dapet, dengan beatnya agak mundur. Di mana, V-shape-V-shape begini itu cocok banget buat all-rounder, jadi kalian bisa buat denger lagu Jazz Pizza, denger lagu ngebass, denger lagu Wibu, denger lagu Indonesia, Indie, itu semuanya masih masuk banget. Bassnya itu bener-bener nggak over, nggak sampai ke, apa namanya, ke frekuensi lain, dan dia itu, buat gue, ini hitungannya masih rapi, dengan sound stage yang masih oke. Kalau noise isolation-nya, untuk passive noise isolation-nya, itu juga terhitung masih oke banget, kalau gue dengerin 60-70%, itu udah lumayan untuk nge-block suara-suara di sekitar kalian. Sayangnya dengan harga dia yang di sekitar 1 juta, dia itu belum punya active noise cancellation, sedangkan kalau kita ngomongin brand lain, beberapa itu udah mulai ngeluarin TWS-TWS yang punya ANC dengan 1 juta, atau nambah dikit, 1,2 mungkin, atau mungkin nambah banyak, 1,7 itu udah mulai ada. Di sini dia belum ada, tapi balik lagi, passive noise cancellation-nya, atau passive noise isolation-nya itu, menurut gue masih bagus banget, jadi sebenarnya nggak perlu-perlu banget, jadi emang fokusnya di sound quality. Mic, untuk mic-nya siri, dia sendiri nge-claim kalau dia punya dual mic, jadi ini gue akan langsung pakai aja, kalau connect, kalian buka, kalian pasang, itu langsung ter-connect. Gue akan buka mic untuk bluetooth, nanti kalian bisa denger sendiri, karena tadi gue udah coba, oke, oke, kita udah berganti ke suara dari mic, dari si Jabra Elite 2 ini. Sebenarnya gue udah coba, dan sebenarnya masih oke banget, cuman emang, nggak teru robotik, tapi menurut gue masih clear, masih bisa dipakai buat nelpon, nanti kalian bisa denger sendiri, dan bisa kasih pendapat kalian, tentang mic dari si Jabra Elite 2 ini. Delay wise, karena si Jabra Elite 2 ini, nggak di marketing, sebagai TWS buat, apa ya istilahnya, TWS buat gaming, jadi sebenarnya gue nggak nyoba langsung, buat main game, tapi ketika gue pakai nonton, delay-nya itu kerasa, tapi acceptable, jadi delay-nya itu kayak di titik, nah ini gue ngomong, tapi delay sedikit, nah masih mempel sama mulutnya, cuman kayak dikit, jadi kalau kalian main game, setelah kalian nggak kompetitif, gue rasa, Jabra Elite 2 ini masih bisa kalian pakai, buat ya main game, tapi kalau bisa, pakai kabel aja, kalau main PUBG dan segala macam ya, dan satu lagi yang tadi gue belum bilang, itu adalah re-improve-nya, walaupun ya gue nggak coba sih, karena gue nggak keluar-keluar, jadi gue nggak tau re-improve-nya gimana, ya, gue rasa itu doang yang bisa gue bahas sekali ya, oh button tadi gue bahas, design gue bahas, intinya sih, dengan harga, kalau terakhir gue cek itu di 975, itu diskon, dari bukan toko official Jabra, bentar-bentar, wait-wait, game-nya second ya, game-nya second, let me cek, Fosha, Jabra, kita cek langsung aja dari toko Jabra-nya, soalnya itu tadi bukan toko Jabra yang gue cek, Elite 2, Elite 2, Jabra Elite 2, iya bener, Jabra Elite 2 itu di 990 ribu, dengan garansi 2 tahun, gue bisa bilang, ini salah satu TWS yang cukup safe, buat kalian mengambil, Jabra itu udah emang terkenal dengan, dengan kualitas audionya, dengan, by design gue suka, by durability gue suka, by mic masih oke, ya memang, kalau kalian cari active noise cancellation, itu belum ada, comfort, enak, tapi kalau udah pake share part 5 jam, perlu di adjust dikit, karena udah agak lama di telinga, agak pegel pasti, still, sound quality ini oke banget, masih bisa masuk banget, jadi tetep menjadi salah satu TWS, yang bisa direkomendasikan, di harga 1 juta, selama kalian gak cari ANC, bagus, ya, oke guys, itu aja, untuk review dari Jabra Elite 2, ada warna dark grey, ada warna ini apa sih namanya, warna biru ya, dark grey emang navy, nah ini navy, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye guys, sub indo by broth3rmax